Hai teman-teman semuanya bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu ya serta rezekinya semakin berlipar kuah kali ini aku mau ngasih ilmu pengetahuan Bagaimana cara ya cara Hai tanam pohon durian cepat berbuah menggunakan rumput gampang banget temen-temen eh tapi terima kasih ya udah memberi aku subscribe caranya itu simple temen-temen kalian tanam aja pohon durian ya yang jenis unggul setelah itu setiap hari harus dipupuk caranya gimana Mas kuampang banget temen-temen caranya kalau kalau temen-temen menanam pohon durian di kebun kan pasti banyak rumput kan rumputnya itu disabit temen-temen disabit tahu kan disabit itu di red setelah itu rumputnya ditaruh di sekitar pohon durian Hai nah yang rumput yang agak jauh-jauh dari pohon itu juga disabit tapi setiap hari cuma segenggam aja temen-temen bisa disabit bisa dicabut yang paling gampang ya dicabut Hai terus ditaruh rumputnya itu kan akan mati temen-temen ya di di apa namanya Hai di atas takna kan akan mati ya yang cuma ditumpuk doang itu lho akan mati kalau misalnya ada yang tumbuh lagi ya dari tumpukan itu dicabut aja ditaruh di paling atas ntar kena cahaya matahari kering ya kan nah itu tinggal di apa namanya disiram air otomatis cairan dari rumput yang mengandung unsur hara itu akan meresap ke tanah dan akan diserap oleh agar tanaman Hai kayak gitu Hai simpel kan yang penting rumputnya jangan nempel ke batang pohonnya temen-temen agak jauh karena ini akar durian itu yang bisa menyerap makanan itu tuh beran dipangkal pohonnya jadi kayak mulsa gitu loh jadinya terus nanti kalau misalkan eh pohonnya udah setinggi tiga meter Hai dahan yang menjulang ke atas itu dipotong sekitar tiga meternya jadi biar tingginya cuma tiga meter Hai terus cabang-cabang yang mesak apa namanya cabang yang menyamping aja yang dipelihara Hai setiap hari kayak gitu Hai Oke gitu aja teman-teman terima kasih Hai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih